Momen 17 Agustusan menjadi salah satu waktu yang dipilih untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya berwisata di alam sambil menghirup udara segar. Nah ada satu rekomendasi yang bisa dipilih ini. Kaki Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun wisata mancanegara. Tanggal Merah 17 Agustus kemarin, banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Wisata alam kaki Gunung Sinabung jadi salah satu tujuan wisata favorit warga. Selain udaranya sejuk, pengunjung juga bisa melihat sisa letusan erupsi Gunung Api Sinabung 10 tahun silam. Biasanya, lokasi ini dijadikan tempat kemah keluarga. Sambil menikmati pemandangan gunung. Wisatawan yang datang ke lokasi di Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Naman Teran, Kebupaten Karo ini. Bukan hanya wisatawan lokal, namun ada juga wisatawan mancanegara. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali. Dan kemudian dari segi udaranya pun adem. Dan kalau untuk kami yang berfamil ini sangat sesuai kerana bisa pakirnya langsung di sini. Dan kemudian langsung dipacat tendanya di sini. Selain itu, para wisatawan juga bisa menikmati sejuknya air sungai yang berada tak jauh dari lokasi berkemah. Meski berjarak 3 km dari puncak Gunung Api Sinabung. Namun saat ini lokasi wisata alam ini masih aman untuk dikunjungi. Karena kan kita sering cari info juga kan bang, kadang dia lagi erupsi atau apa. Jadi kita tahu gitu, ini lagi baik-baik aja. Tapi sejauh ini kita masih aman sih. Berarti pertama kali di sini di Sinabung ini ya? Iya. Tapi kan kalau kita sering lewat ke Brastagi biasa aja ya bang. Karena gak pernah kem. Kalau bener-bener di kaki gunung Sinabungnya baru pertama kali ini. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa berfoto dan menikmati sasana alam yang segar dan sejuk. Dengan fasilitas yang lengkap, tempat ini sangat cocok bagi wisatawan yang membawa keluarga. Terdapat lapangan luas untuk bermain anak-anak. Dan banyak titik aliran listrik untuk mengecas handphone. Pengunjung dapat menyewa tenda dengan harga 150 ribu rupiah sampai 250 ribu rupiah. Gunung Api Sinabung sendiri berstatus waspada atau berada pada level 2. Jadi masih aman untuk dikunjungi. Yonesha Putra melaporkan untuk NET.